Intro Pengusaha asal Gerombokan Jawa Tengah yang membangun jalan desa dengan uang pribadi mendadak viral di media sosial. Pasalnya, uang yang disumbangkan untuk perbaikan jalan mencapai 2,8 miliar rupiah. Tak heran, banyak masyarakat yang penasaran siapa sosok pengusaha dermawan tersebut. Pengusaha itu bernama Joko Suranto, asal desa Jetis, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Gerombokan. Saat ini, Joko menjadi seorang pengusaha sukses di Bandung, Jawa Barat di bidang real estate. Joko juga menjabat sebagai Ketua Pimpinan Daerah Real Estate Indonesia atau DPD REI Jawa Barat. Meski sukses berkarir di Bandung, Joko tak lupa dengan kampung halamanya. Bapak tiga anak ini prihatin melihat kondisi jalan desanya yang rusak selama puluhan tahun. Apalagi jika hujan turun, kondisi jalan semakin parah. Hal ini membuat Joko Suranto sering merasa kesusahan saat mudik ke desa Jetis, Gerombokan. Berawal dari keprihatinan ini, Joko lantas berpikiran untuk membangun jalan desa sepanjang 1,8 km dengan uang pribadinya. Dikutip dari tribunjateng.com, uang yang dikeluarkan Joko mencapai 2,8 miliar rupiah. Keputusan Joko membangun jalan desa dengan uang pribadinya sudah disetujui oleh ketiga saudaranya. Diketahui jalan yang dibangun merupakan jalan kabupaten yang menghubungkan desa Welahan, Jetis, dan Ngampu. Kebetulan jalan tersebut berada persis di depan rumah saudara-saudara Joko. Aksi pembangunan jalan yang dilakukan Joko Suranto ini kemudian menjadi perbincangan warganet hingga viral. Bahkan ada yang menjuluki Joko Suranto sebagai Crazy Rich Gerombokan karena sifat terbawahnya. Namun siapa sangka pria lulusan Universitas 11 Maret ini memulai hidupnya dari bawah. Sebelum menjadi pengusaha, dulu Joko pernah hidup susah dengan perjualan koran. Namun masa sulit itu telah berlalu dan kini Joko menjadi seorang pengusaha yang dikagumi karena sifat terbawahnya. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribunews. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!